Terima kasih telah menonton! Keputusan ini melemparkan mereka ke dalam konflik karena mereka masing-masing merasa bersemangat tentang tanah suci mereka. Jalan mereka berbeda ketika mereka melakukan perjalanan dari New York ke Yerusalem, tempat perang Palestina tahun 1947 sampai tahun 1949 sedang berkecamuk. Kisah ini terungkap dari sudut pandang orang-orang Yahudi, Arab, dan Inggris yang terjebak di tengah perjuangan untuk menguasai Yerusalem. Tema keberanian, terorisme, kekurangan, dan perjuangan untuk tanah air merupakan tema sentral dalam film ini. Kisah Persahabatan Kekuatan inti film ini tampaknya terletak pada penggambaran persahabatan antara seorang Yahudi dan seorang Arab di tengah konflik. Beberapa pengulas menganggapnya sebagai pesan penuh harapan tentang kemungkinan perdamaian. Secara visual, sinematografinya dipuji karena mengesankan, menampilkan keindahan Yerusalem dari berbagai sisi. Ada juga hal-hal negatif yang perlu jadi catatan. Penyederhanaan yang berlebihan, kritikus merasa film ini menyajikan pandangan sederhana mengenai konflik Israel-Palestina yang kompleks, kurang bernuansa sejarah. Dialog dan karakter Beberapa pengulas menganggap dialognya kikuk dan karakternya kurang berkembang. Secara keseluruhan, O Jerusalem tampak seperti film yang mempunyai niat baik dengan visual yang indah dan pesan harapan. Lepas dari kekurangannya dalam penggambaran latar belakang sejarah yang dangkal dan karakter yang kurang berkembang, film ini menyampaikan pesan kasih dan kemanusiaan yang mendalam. Apakah Anda tahu apa maksud Jerusalem di Ibrahim? Kota penuh harapan. O Jerusalem.